Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Akang Lukman Oke di kesempatan kali ini ya Oh kita akan membuat ini nih tutorial cara membuat pistol grip ya Nah pistol grip itu adalah kayak supaya ini tidak licin nah ini kenapa sebut pistol grip karena abisnya ini di pistol gitu kan ada pegangannya grip mungkin nah bisa dilihat ini segitiga segitiga gitu ya segitiga segitiga eh kayak piramid kecil-kecil-kecil gitu kasar ini nah oke kali ini kita akan membuat cara membuat ini ya pistol grip ini ya tapi kita contohkannya di media lain bikin ya karena tadi pas bikin ini baru keinget mau bikin konten ini bikin konten apa hari ini ternyata Oh lupa bikin ini kayaknya enak gitu ya Oke sengaja kita mulai ya di media yang lain caranya jadi kalau pistol grip ini eh tergantung kitanya kalau kita cuma bikin garis-garis gitu aja hasilnya enggak enggak terlalu bagus kalau misal di bulat-balik dibulat-balik itu nanti hasilnya bisa 3D dan bagus juga kasar banget ini enak dipegangnya ya langsung aja kita mulai ya sebelum mulai ruput dulu jahe anget jangan lupa subscribe like share dan komen karena subscribe itu gratis intro hulam wang asyap ke sekarang kita akan coba di media ini ya pertama-tama alat yang sediakan ini ini kalau segitiga udah gua aja gini pertama-tama kita buat garis silang-silang dulu crosshair ya lihat-lihat tak bikin segini aja buat contohnya mulai kita buat agak gede-gede biar jelas oke jangan di skip ya kena saya nggak akan tercepat biar ilmunya nyampe teraknya kita buat segini lalu kita palang sini ya di X oke simak terus kalau kurang rapi maaf ya namanya juga kita buat contoh tadi lupa di atas bikin di gagang belati nggak di videoin Oke setelah gini lalu ini kita miringin sini nih jadi ininya posisi miring sini semua dulu ini juga coba miring nanti kita miring bales lagi sini lalu ini sama juga di bales nanti hasilnya akan menjadi segitiga ini ini ya ke sini semak terus ya Oke oke Bisa lihat ini miring miring kesini kesih miring nah sekarang tinggal garis yang ini juga miringnya sama dulu sebaris-baris oke setelah sama-sama miring tadi kan miringnya kesini ya sini nah sekarang kita miringnya dibalik pinggir sini kesini biar lebih merucut jadi tadi kan sini sekarang kita bagian yang ininya kembalikannya miring juga sama kalau dari tanuk lebih enak sih sebenarnya kalau kayu ada meropol meropol begini tadi ini kesini ini sekarang kita bagian ininya eh bisa dilihat ini menjadi segitiga segitiga kan tuh kurang jombong jelas nah ini jadi mengerucut jadi di segitiga kayak tadi kan sini sini terbales kesini terbales kesini nah hasilnya menjadi seperti ini kasar tuh tiga dimensi gitu ya untuk jarak ini diatur aja mau gedenya mau segimana jadi lihatnya tadi kan kita miring kesini miring semua lalu bales kesini nah ini juga sama oke setelah ini jadi gini tuh udah segitiga lihat untuk mempertegas jalur kita iris lagi tapi tengah-tengahnya ya jalur buat bikin jalur ini untuk mempertegas garis namanya untuk jarak sama itunya diatur aja sesuka kalian ya mau gedenya mau kecil-kecil mau gede-gede tergantung lah untuk bentuk kasar segitiganya itu nanti jaraknya tergantung kalian loh saya lihat iya oke jadi gerombang-gerombang kasar ini seri pegang 3D juga tiga dimensi bisa lihat oke nah oke guys atau tadi ya sedikit tutorial cara membuat pistol grip ya ini bisa digunakan di misal golok tuh contoh ya seperti ini nah disininya kasih pistol grip sini segini aja cukup begini enak dipegangnya enggak licin atau mau di sebulat sini enggak papa enak dipakainya nah oke tadi seperti itu ya tutorialnya video kali ini Oke buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe ya karena subscribe itu gratis dukung channel ini supaya terus berkembang dan bisa membuat karya-karya video selanjutnya untuk memberikan pengetahuan pengetahuan lainnya mengenai pembuatan senjata tajam dan kerajinan tanuk buat kalian semua Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong gelap subscribe